Jauh di kudung musim kini 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 Kalau dia gimana ya kan, mungkin setelah ketelakaan atau sepuluh saat, dia ngomongin dokternya gitu. Jadi dia dusi sih. Dia dusi sih. Kan dia gak sadar gitu. Pasti di besi pakai itu sih biasanya. Kan pasti di besi pakai itu sih biasanya. Ui, koyang. Bisa, nanti kan di rumah bisa di besi. Di besi, di besi. Masih di besi, tuh kok. Lalu di barang dokternya. Masih jalan. Kalau gak di besi dokternya. Kan yang keempat kan sembuh air ya. Ini yang gak tau sih. Ini yang pernah merasakan. Ini yang kepingsan. Bapak mau sakit. Terus diperlukan. Dokternya kan? Apakah itu belum disusikan? Ini tuh apa sih? Saya lo gak pernah ada ketayang. Ya kan kecelakaan mengandir. Biar pingsan, gak sakit. Terus diperlukan ada luka. Diperlukan sepanat-panatnya. Setiap kecelakaan kan. Kalau kita datang ke dokter, pasti dibersihin dulu. Iya. Kan gak niat mencucikan gitu loh. Ya pasti boleh dibersih. Kalau udah namangin dibersih, pasti cuci lah. Biasanya lah pakai alkohol. Nah, itu mati. Alkohol kan kadarnya ada. Buat kesehatan kan. Biasanya sepuluh, maka bersen. Biasanya kan peti medis aja. Tanya ke dokternya. Ngerasain aja. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Mumpah sekali. Luar biasa di luar. Selanjutnya mungkin. Masani. Bayu. Mas. Mas. Iya, adik. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Pak. Luka gitu kan. Tempatnya di tempat bagian hudu. Kayak di tangan. Kan katanya diganti dengan tayang mung. Nah, itu cara kita tayangnya gimana? Kan ini tempat hudu juga. Kalau ini tetap di tayang mung, otomatis kalau kita hudu bisa juga. Kita lewati, kita pakai yang lain. Terus gimana? Yang jelek, Pak. Iya. Mesti. Bagaimana jelasin? Intinya itulah. Pokoknya setiap ganti perban sebelum dihubat ulang itu, kalau memang nggak bisa putih ya, sebelum dihubat ulang, disucikan dulu. Kita ya umumnya tahu putih, kalau bisa putih ya putih. Kan, udah ditutup lagi. Nah, itu emang udah, kalau nggak ditutup kan, hanya mandorannya, kan. Berarti kan tadi, yang penting sebenarnya itu sudah suci. Selanjutnya mungkin, nggak tahu gimana. Oke, Mas. Nanti akan menjelaskan oleh... Ya, silahkan. Ya, silahkan. Kalau sedia. Mbak Ayu loh. Oh, ibu. Mbak Ayu. Mbak Ayu, aku cipet lah. Panas atau pancih atau buah. Kalau mau makanannya, kita akan seperti apa-apa. Kalau main buah itu, gue disukur. Bisa, 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 bisa. Gila. Semasa lah, semang. Semasa lah, semang. Semang. Ngaku lah. Eh, yang ada buah itu seperti apa. Karena temukan ada buah. Tapi sebenarnya nantupun lipuah. Raya uno pake anas. Kiranya raya om itu pake debu. Itu yang suci. Gimana sih? Pokoknya jangan pake debu yang dipikirong kandeng ya. Ikan tewasi tercampur. Bisanya itu diambil, di tembok-tembok. Atau di tempat tembok, kaca, atau kursi. di rumah kosong aja kan berkembang debu yang kering di jalan banyak debu ada di bawah dengan tanah yang baik dengan tanah jangan dengan tanah tapi ada tanah bintinya 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 binti jangan banyak-banyak kan di tau kan darahnya kan di bukan di kerawuk bintinya di kerawuk namanya itu bayok bintinya bukan di hidup di hidup di hidup di hidup jadi sedikit terang di tangan nanti bisa praktek saya juga belum tau masalahnya pengetahuan tuh bicaranya sudah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini kelompok kami kelompok mengatakan tentang syarat ayamung yang akan diterangkan oleh mas Egy tak padol silahkan selamat menikmati